Selamat pagi dan shalom Selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Toraya Edisi Selasa 12 November 2024 Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita satu dalam doa Kita berdoa Tuhan pagi ini kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Terima kasih sepanjang malam Tuhan Telah menjaga, melindungi dan bersama kami Sehingga pagi ini pun kami bersyukur Tuhan Mengenugurakan kehidupan hari baru buat kami Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran Buat kami untuk mengerti kendakmu lewat firman ini Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini Terambil dari kitab kejadian pasal 24 Ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-42 Firman Tuhan berbunyi demikian Berlari gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya Ripka mempunyai saudara laki-laki namanya Laban Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya Dan sesudah didengarnya perkataan Ripka saudaranya Dan bunyinya Begitulah dikatakan orang itu kepadaku Ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping untah-untahnya Di dekat mata air itu Dan berkata Barilah engkau yang diberkati Tuhan Mengapa engkau berdiri di luar Padahal telah kusediakan rumah bagimu Dan juga tempat untuk untah-untahmu Masuklah orang itu ke dalam rumah Ditanggalkanlah pelana untah-untah Diberikan cerami dan makanan kepada untah-untah itu Lalu dibawa air pembasu kaki untuk orang itu dan Orang-orang yang bersama-sama dengan dia Tetapi ketika dihidangkan makanan dihadapannya Berkatalah orang itu Aku tidak akan makan sebelum ku sampaikan pesan yang ku bawa ini Jawab Laban Silahkan Lalu berkatalah ia Aku ini hamba Abraham Tuhan sangat memberkati tuanku itu Sehingga ia telah menjadi kaya Tuhan telah memberikan kepadanya kambing Domba dan lembu sapi Emas dan perak Budak laki-laki dan Perempuan Untah dan keledai Dan Sarah istri tuanku itu Sesudah tua Ia melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya Tuanku itu telah mengambil sumpahku Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan kanaan yang negerinya kudiami ini Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku Jawabku kepada tuanku itu Mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku Tetapi katanya kepadaku Tuhan Yang dihadapannya aku hidup Akan mengutus malekatnya menyertai engkau Dan akan membuat perjalananmu berhasil Sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepada aku Jika engkau sampai kepada kaumku Dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu Hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepada aku Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi Lalu kataku Tuhan Allah Tuhanku Abraham Sudilah kiranya engkau Membuat berhasil perjalanan yang kutempu ini Amin Bapak ibu yang kekasih dalam Tuhan Teman renungan kita pada pagi hari ini Yakin Tuhan akan membuat berhasil Yakin Tuhan akan membuat berhasil Bapak ibu yang kekasih dalam Tuhan Mengerjakan sesuatu hal yang belum pasti akan berhasil Kerap membuat sebagian orang ragu-ragu Bahkan menyerah untuk melakukannya Usaha yang awalnya diberangi dengan niat dan tekat yang kuat Kandas di tengah jalan Akibatnya banyak orang kehilangan kesempatan untuk meraih sesuatu yang sejak awal mereka perjuangkan Akibatnya muncul kekecewaan Kurang percaya diri Menyalahkan diri Bahkan sampai menuduh Tuhan sebagai sumber kegagalan Bapak ibu yang kekasih dalam Tuhan di dalam pembacaan kita tadi Dimana kisah seorang hamba Abraham yang menjalankan misi Mengambil seorang perempuan untuk isak Ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita bahwa Dalam segala perkara kehidupan Tuhan ada dan pasti menyatakan pertolongannya Jika berpikir dengan hitung-hitungan manusia Bisa saja seorang hamba Abraham ini berhenti di tengah jalan Dan mengingkari Sumpahnya Karena misi yang dijalankan belum tentu membuahkan hasil Ditambah lagi jika perempuan yang ditemunya tidak bersedia mengikutnya Maka usahanya akan gagal Namun Sang hamba menunjukkan hal yang luar biasa Ayat 12-14 memperlihatkan bahwa Dalam segala gumul Tuhan tetap menjadi sumber pengharapan Dalam tugasnya Ia menyadari kelemahan dan keterbatasan Sebab itu dia sungguh membutuhkan pertolongan Dan baginya pertolongan hanya di dalam Tuhan Di ayat-ayat selanjutnya kita dapat melihat bahwa Tuhan menyatakan keberhasilan kepadanya Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Dalam Pesejarahan kehidupan Banyak hal yang dapat terjadi Suka dan duka Air mata dan sukacita Tampaknya selalu bergantian Mewarnai seluruh gumul juang kehidupan manusia Akan ada saatnya Kita akan dihadapkan pada kepastian dan ketidakpastian Akan banyak hal Namun pesannya jelas Di dalam Tuhan segala sesuatu menjadi mungkin Yakin dan imanilah Tuhan akan membuat berhasil perjalanan Amin Bapak Ibu mari kita satu di dalam doa Kita berdoa Terima kasih Tuhan buat firmanmu yang telah kami dengarkan pada pagi ini Dimana firmanmu menganjakan kami Bahwa Di dalam menjalani kehidupan ini Kami adalah manusia yang terbatas Manusia yang lemah Oleh sebab itu Kami sungguh Membutuhkan pertolongan Daripada Tuhan Kami yakin dan percaya Dengan pertolongan Tuhan Dalam kehidupan ini Segala sesuatu yang kami lakukan Bisa berhasil Ya Tuhan Alah Bapak di surga Biarlah yang firmanmu ini Dengan pertolongan roh kudus Boleh kami Praktekkan dalam kehidupan ini Kami berdoa pada pagi hari ini Buat kami semua yang membaca Merenungkan Mendengarkan Renungan harian teraya ini Tuhan berkati kehidupan kami Berkati kami sepanjang hari ini Dan segala kegiatan pekerjaan kami Apapun Talenta yang Tuhan anugerahkan Apapun profesi yang telah Tuhan berikan Tuhan kiranya memberkati kami Sehingga kami boleh bekerja dengan baik Boleh bekerja dengan penuh rasa takut Tanyalah kepada Tuhan Ya Tuhan Alah Bapak di surga Berkatilah kehidupan kami sepanjang hari ini Ini doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami datang kepada Bapak di surga Amin Terima kasih kerana menonton!